Kami, sebelum ada HPP, kelompok-kelompok kita menjaring aman. Tak ada gangguan, tak ada apa-apa. Memang istimewa bisa menjaring kita tidak takut. Karena bebas laut, tidak ada yang mengganggu. Di saat ini kita menjaring sangat sulit, Pak. Karena terganggu, jaring kita ditabrak oleh kapal-kapal, bahkan kelompok-kelompok kita itu langsung berhenti, langsung. Takut menjaring. Karena ini situasi laut, lingkungan itu sudah kacau. Jaring kita ditabrak, tidak diganti, dipinta, enggak mau ngasih dia. Saya waktu itu sedang merentang jaringan lewat kapal tiga buah. Yang samping, kiri-kanan, itu haluan dia membuang. Melarikan saya kan, mengelak dari saya, lari tak kena saya. Yang satu melanggar, terus itu saya kalau tidak saya potong, mungkin saya tenggelam. Saya bongkar sisanya, saya bongkar, langsung saya titip ke kapal. Bagaimana, ini jaring saya dilanggar tidak tanpa diganti, saya minta ganti saja, berapa-berapa diganti. Dia bilang, wah, saya kasih surat nanti Pak, suruh ambil Jakarta. Saya bilang, babi kau. Mana mungkin saya ambil ke Jakarta jaring dua, tiga lembar gitu, kaya. Saya minta ganti jaring saya kepada HPP, walaupun sudah setahun yang lewat, saya harus minta ganti. Kepada PT HPP. Jaring saya rosak. Saya kecewa selama dilanggar oleh kapal HPP. Saya minta harus ganti. Bapak masih ada keinginan untuk melautan? Ada, ingin. Saya kecewa ini, Pak. Sebetulnya saya ingin ke laut. Inilah satu-satu penjaring saya. Harapan saya. Perubahan, Pak, memang berubah, Pak. Karena ini yang saya bilang tadi, mata penjaraan kami yang berkurangan. Contoh ajalah, kan, berburu, nah ada lagi. Hutan sudah berburu, ya kan. Nelayan, kan, kendaraan sibuk. Ikan sudah berkurang. Nah, itu ya, Pak. Kita kurang mengerti, Pak. Apakah mungkin karena hutan gundul, atau karena banyak sungai ke laut, itu benar-benar mengerti. Terima kasih. selamat menikmati kopi, gula, minyak, saden kalau dibilang masalah kampung kaya memang kampung yang paling kaya di sini karena dari perusahaan apa segala macamnya mengambil hasil di sini itu itu skala internasional semua, dunia tapi masyarakat yang paling termiskin, kampung yang termiskin di sini juga nah ini makanya kami pun jadi pertanyaan yang besar bagi kami masyarakat di sini umumnya seperti itu memang begitu banyaknya perusahaan di kiri kanan kami tapi kenapa masyarakatnya semua rata-rata 95% itu miskin apalagi yang kami ketahui kaya perusahaan RAPP itu sampai merekrut tenaga itu sekian ribu orang saya rasa kalau akan memang program itu dijalankan tidak akan ada kata garis miskin ataupun serba kekurangan di sini itu tidak ada begitu banyak masuk perusahaan-perusahaan PT-PT yang menangani pekerjaan daerah desa kami penyengat tetapi begitu banyak masyarakat ini tapi paling-paling diterima cuma 10 orang atau 15 orang yang lebih itu masih menganggur belum ada pekerjaan cobalah Bapak bayangkan memang kami mengakui kami buta huruf tapi kalau untuk melakukan pekerjaan yang terjadi di lapangan itu mungkin kami cuma orang buta mata yang tidak bisa mengerjakannya kalau masih buta huruf masih bisa mengerjakan pekerjaan itu untuk tahun yang sekarang 2009 memang dalam periode yang sama seperti tahun lalu menurut saya memang ini lebih parah dari Rio sendiri ditemukan Rio Daratan maksud saya ditemukan 44 hotspot yang cukup besar dan asapnya itu sekarang sudah dikirim ke Jambi jadi menurut saya tahunnya juga parah memang tahun-tahun lalu juga ada tapi ini saya rasakan lebih parah saya ingin tegas mengatakan orang-orang yang mempunyai kebijakan untuk mengambil keputusan di pemerintah saya juga harus menyadari selamat menikmati terlalu kuat panas sekarang tidak teratur lagi kan biasanya 2-3 bulan panas itu pasti hujan sudah banjir lagi ini kan terlalu lama nih hampir air asin sampai kita berhenti maka itu banyak lahan yang kebakaran walaupun bentuk rokok jatuh secara tidak sengaja tapi kebakaran gambut yang terlalu kering selain itu nampaknya kanel ini akan sangat berbahaya karena bisa permukaan tanah ini akan makin turun karena gambutnya mengering sehingga lahan ini mungkin nanti kalau lama-lama bisa menjadi seraku dan mudah terbakar jadi gambutnya semakin kering karena tarikan air kanel itu semakin cepat keluar ke kanel, ke sungai hendut sekarang ini kami lagi melakukan penyekatan parit di sila kami disini ataupun mungkin lebih cepatnya kalau ini pengendaman kanel secara manual secara kami jadi ini syatid ini simbol dari diskusi-diskusi kami dulu di kampung karena memikirkan kanel ini sudah tak dipakai lagi sehingga dapat nanti dimempaankan jadi kami diskusi sama-sama kawan bandir bagian informasi kemudian kami minta persetujuan kesepakatan dengan masyarakat dan toko-toko masyarakat pemerintah untuk mengakukan penyekatan ini selamat menikmati selamat menikmati kami, syarikat rumah nanti memang mendukung untuk untuk ketahankan hutan sepanjang keempat supaya jangan dimusnahkan jadi kami kalau hutan itu sudah habis kemana lagi kami untuk mengolah kan bikin kayu rumah dan sebagainya alat rotan alat ubat-ubatan dan siapa kalau RPP itu mungkin kami tidak kebagian kalau siapa dia mengolah kan kita jadi kecewa masyarakat pemerintah di Semenyung Kampar kalau masalah izin perusahaan rpp dan arah-rah badi itu sikap masyarakat sebenarnya menolak karena selama ini dalam pengetahuan masyarakat itu selalu merugikan masyarakat jadi sejak 2008 kami sudah mulai menolak makanya kita ingin meminta perusahaan itu langsung menerangkan program-program yang akan diterapkan sama perusahaan sebelum perusahaan itu berdiri disitu nah ini tadilah karena menjaga di belakangan hari tidak ada konflik antara perusahaan dengan masyarakat sebelum terlanjur operasional di lapangan disitu nanti masyarakat akan bisa menganalisakan apakah ini program perusahaan wajib diterima atau ditolak karena selama ini tidak pernah terjadi seperti itu tidak ada komunikasi dari awal perusahaan dengan masyarakat itu tidak ada banyak mengatakan tanah negara saya nanya negara mana yang punya nah ya kan bagi itu pak kita wajib bertanya negara mana yang punya negara Indonesia apa tidak bisa orang Indonesia memiliki tentu boleh saya rasa apa sebab warga Indonesia rakyat Indonesia pribumi Indonesia tidak bisa membuat selember tanah untuk wadah masa depan anak kenapa tidak boleh yang boleh orang besar orang PT mungkin orang PT banyak uang karena orang desa tidak punya duit mungkin tidak boleh pak pikiran saya pak kalau ini tidak bisa diatasnya pak memang anak-anak cucu kami susah kemana mau pergi lagi nanti kalau ini cara-cara begini kami kan sudah terpepet sudah terpepet contoh saja sekarang ini kan ini sudah keliling mau di laut mau di laut kan kapal terus-menerus saja kan jadi pencarian kami kan sudah berkurang jadi harapan anak-anak cucu kami nanti dimana nanti tersebut 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 tersebut